1, 2, 3, 4 nah sampai dengan Jumat kemarin ada pergerakan yang cukup menarik dia harga tertinggi ada di kisaran 18.33 ya untuk minggu kemarin dan untuk terendahnya di hari Jumat itu dia mencapai 18.08 nah kita bisa melihat bahwa harga masih bergerak di antara area tersebut dan untuk source sale kita masih bisa memanfaatkan 2 atau 3 poin menuju 18.09 poin 10 dan dengan batasan resiko untuk atasnya ada di level resisten yang tadi ya 18.32 atau 18.33 nah untuk long buynya ini juga masih cukup menarik untuk kita perhatikan bahwa harga ini masih berpotensi untuk mengalami kenaikan dalam kondisi trendnya dia dan kita masih bisa memanfaatkan kondisi tersebut nah tinggal kita bisa mencari level entry yang cukup ideal di XOESD ini nah kalau disini saya biasa seperti biasa ya menggunakan tools yaitu Fibonacci retracement ya nah teman-teman bisa ambil disini kita cari Fibonacci retracementnya nah kalau untuk long buy kita bisa ambil dari yang paling rendah ataupun bisa langsung ke harga paling tinggi yaitu di higher high nya ya disini nah kita ambil aja langsung yang paling signifikannya kita lihat disini ada langsung muncul beberapa level Fibonacci dan ini bisa kita tandai sebagai level entry kita nah yang idealnya itu biasanya adalah di level 50 atau 618 tapi kalau kita mau sedikit agak apa ya curi start gitu kan kita bisa ambil posisi di 38.2 itu pun cukup levelnya cukup bagus tinggal kita gunakan sistemnya apakah mau sistem averaging di beberapa level Fibonacci selanjutnya atau menggunakan stop loss nah disini teman-teman bisa lihat saya kasih tanda ini adalah zona buyer dan berpotensi untuk membentuk level RBS ya atau resistant become support nah levelnya itu ada di kisaran kita lihat ya levelnya ada di Fibonacci level 50 nya idealnya ya itu ada di kisaran 17.92 jadi kalau kita lihat untuk jangka pendeknya atau biris korektifnya harga masih ada potensi untuk ada penurunan best price nya atau harga atau potensi terbaik penurunannya itu bisa 17.92.84 itu adalah level terbaiknya kalau untuk take profit long buy masih dengan analisa saya minggu lalu itu masih berpotensi di 18.40an untuk jangka panjangnya tapi untuk jangka pendeknya teman-teman masih bisa memanfaatkan sellnya di beberapa level ke bawah oke seperti itu mungkin analisa yang bisa saya sampaikan untuk saat ini semoga bermanfaat dan menambah referensi tradingnya teman-teman nah untuk teman-teman yang masih bingung juga mau belajar mau lebih intens bisa datang aja langsung ke sini atau bisa hubungi kontak kita di bawah ini nah ada beberapa peluang menarik di minggu ini yang saya perhatikan khususnya di gold jadi teman-teman bisa cari tahu info lebih lanjut dan tetap ikutin video-video terbaru dari kita update analisa terbaru dari kita baik itu fundamental, psikologis trading, dan teknikal termasuk dari materi-materi seperti itu sampai berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya saya Asyam never stop learning and stay profit selamat menikmati selamat menikmati